Tips mengatasi gangguan komunikasi dalam merawat ODD. Yang terpenting di sini adalah kita sebagai keluarga atau caregiver harus merubah mindset atau ekspektasi kita. Kita harus sadar dan fahami bahwa yang terjadi adalah bagian dari penyakitnya. Kita pertama kali harus memperhatikan isi pertanyaannya. Kita memberikan informasi yang seringnya tanyakan atau kita siasati ODD agar dapat mencari informasi selain bertanya. Misalnya menggunakan jam dinding, dicatat, difoto, atau direkam. Kita juga harus merespon dengan ramah dan bersabar dengan kondisi tersebut. Apabila perlu, kita dapat meninggalkan ruangan selama beberapa menit untuk meluarkan rasa frustasi kita. Contoh seperti ayah mertua saya sering menanyakan jam berapa sekarang Mel? Nah, yang saya lakukan adalah setiap ayah mertua saya bertanya, saya menjawab Pih, coba lihat jam tangannya jam berapa sekarang? Nah, di situ saya menjawab pertanyaan beliau sambil melatih fungsi kognitifnya untuk mengingatkan dia melihat ke jam tangan bila ingin menanyakan waktu. Mengumpat, berkata kasar, mengeluarkan kata-kata menyakitkan, atau tidak pantas? ODD terkadang kurang mampu mengatur perilaku maupun mengeluarkan kata-kata kasar. Tips menyikapinya adalah, coba untuk berkata tolong jangan berbicara seperti itu karena sangat penyakitkan bagi saya. Tapi kadang-kadang tidak berhasil. Nah, coba kita alihkan kepada hal lain. Cari dan atasi pemicunya apakah dia sedang stres, bosen, atau terlalu berisik. Atau ada kejadian tertentu. Nah, jika terjadi di tempat umum, sampaikan bahwa Anda sedang bersama ODD dan meminta maaf apabila ada perilaku maupun kata-kata yang kurang berkenan. Contohnya adalah, dulu ibu mertua saya suka marah-marah pada saat terapi. Jadi, beliau suka ngatain saya, mantu kurang ajar, mantu durhaka, mantu jahat. Nah, ternyata hal itu disebabkan karena memang ibu mertua saya terkena depresi. Dan yang paling menyebabkan dia bisa marah juga pada saat terapi, semua badan-badan yang kaku dia itu digerakkan sehingga sangat sakit buat beliau. Dan itu yang menyebabkan kata-kata kasar keluar dari mulut beliau. Berkata, saya ingin pulang. Saya ingin pulang ini bisa memiliki banyak makna. ODD mungkin sedang mengalami rasa tidak nyaman dan menggunakan kata ingin pulang. Atau mengalami kebingungan karena tidak mengenali tempat baru dan banyak orang asing. Juga kemungkinan mengalami kebosanan sehingga ODD minta pulang karena dalam ingatannya rumah adalah tempat yang paling nyaman untuk dia. Tips menyingkapinya adalah jangan beragumen atau memarahi ODD dan mengatakan kamu sudah di rumah. Nah, cobalah untuk memahami perasaan ingin pulang. Bisa jadi ia sedang stres atau takut. Alihkan perhatiannya dengan yang ia sukai dan yakinkan ia di tempat yang aman. Contohnya terjadi pada ayah mertua saya pada saat pandemi. Nah, pada saat pandemi saya sempat tidak menggunakan pet caregiver dan PRT sama sekali di rumah. Saya mengurus mertua saya sambil mengurusi rumah. Nah, hal itu terjadi. Papi mertua saya selalu bicara, saya ingin pulang. Awalnya saya bingung dan saya membawa beliau keliling rumah. Saya ajak beliau lihat-lihat fotonya dia, fotonya Mami. Ini loh, ini fotonya Papi, ada fotonya Mami. Kita udah di rumah. Nah, tapi ternyata hal itu tidak membantu. Papi masih mengulang terus berkata saya ingin pulang. Akhirnya saya membuat jurnal. Saya mencatat jam berapa Papi selalu mengeluarkan kata-kata saya ingin pulang. Kira-kira sekitar jam tigaan di mana saya harus membereskan pekerjaan rumah saya dan saya harus meninggalkan Papi sendirian. Di saat dia sendirian itulah, Papi merasa bosan dan kata-katanya yang keluar adalah saya ingin pulang. Dia tidak menyebutkan saya bosan Mel, tapi yang dia keluarkan adalah saya ingin pulang. Itulah trigger membuat kata-kata saya ingin pulang.